Intro Hari ini kita akan membahas eksperimen menghidupkan orang mati Seperti melawan kuasa Tuhan, salah satu laboratorium di China siapkan ilmuwan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia Beberapa tahun yang lalu sempat heboh di China, di mana negeri panda itu melakukan eksperimen rekayasa genetik bayi Akibatnya tindakan itu dicekal di seluruh dunia karena melanggar kode etik kemanusiaan Tak lama kemudian, China juga pernah membuat percobaan dengan merekayasa genetik simpanse dengan genetik manusia Hal ini dinilai cukup aneh, namun penelitian ini tidak heboh dan hanya diketahui oleh sedikit orang Kali ini, lagi-lagi China terungkam memiliki rencana melakukan eksperimen yang tak kalah gila Yaitu menghidupkan orang mati Sebuah lembaga penelitian di China diketahui telah menyiapkan 10 mayat manusia Mayat itu dibekukan dalam wadah khusus untuk menunggu dihidupkan kembali menggunakan teknologi canggih milik China Penelitian itu dilakukan di Institut Penelitian Sains Kehidupan Sandong Yinfeng Satu-satunya pusat di China yang membukukan tubuh dan menunggu untuk dihidupkan kembali Menurut laporan di seluruh dunia, hanya ada 4 laboratorium yang memiliki fasilitas seperti itu Pusat-pusat itu menyediakan layanan membekukan tubuh pada suhu yang sangat rendah Dengan harapan untuk menghidupkan kembali orang mati, dianggap oleh banyak orang kaya sebagai kunci untuk membantu mereka menemukan kehidupan kekal Lebih dari 100 orang mengunjungi pusat penelitian mereka dan sudah sebanyak 60 orang diantaranya berjanji untuk menggunakan layanan tersebut Hal itu dibuktikan dengan sudah memberikan deposi Vionics termasuk teknik untuk menjaga tubuh manusia pada suhu yang sangat rendah dengan tujuan menipu kematian Mayat yang disimpan dalam tangki stainless steel yang berisi nitrogen cair super dingin Meteodik kronik ini dimulai di China pada tahun 2015 yang lalu Duhong seorang penelisi Chongqing menjadi orang pertama di China yang membekukan tubuhnya setelah meninggal dunia karena kanker pankreas Mereka yang memilih Yim Feng semuanya memiliki keinginan yang unik Bahwa suatu hari tingkat sains manusia akan menuju titik menghidupkan kembali mereka Saat ini Yim Feng membekukan jenajah 10 pelanggan yang menggunakan layanan tersebut Ini adalah angka yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan 181 mayat di Alcor Life Extension Foundation Di Yim Feng, Direktur Institut Yim Feng mengatakan Semakin hari semakin banyak orang kaya di China yang tertarik untuk membekukan tubuh mereka Semakin banyak orang kaya di Indonesia Sele борi